Jangan lupa sampai yang indah hati Jangan lupa sampai yang indah hati Bersama Mas Bagus Rizky Dinarwan Berkesempatan hadir disini Untuk melakukan bincang-bincang Bercerita tentang sejarah Persaudaraan Setia Hati Terhati Persaudaraan Setia Hati Terhati Berdiri pada tahun 1922 Dengan nama Pencak Spot Club Pada waktu itu Dari bumi inilah Dari rumah inilah Beliau yang Harjo Utomo Mendirikan Pencak Silat Yang akhirnya pada tahun 1948 Melalui Kongres S.H. Terhati Pertama Berubah dari Perguruan Murni Akhirnya berubah menjadi organisasi Dan pada tahun 1948 itulah Melalui Kongres S.H. Terhati yang pertama Terpilih Yang atau Mas Sutomo Mangkucoyo Sebagai Ketua Umum Dalam perkembangannya S.H. Terhati dipimpin oleh Almarhum Mas Imam Kusupangat Almarhum Mas Badini Asal Almarhum Mas Tarmaji Budi Arsono Hingga akhirnya saat ini Dipimpin oleh Mas Murjoko Untuk itu dalam kesempatan ini Di tempat yang bersejarah ini Mas Bagus Bisa menjelaskan Panjang lebar Terkait Perjalanan Pencak Spot Club PSC yang waktu itu Hingga akhirnya berubah nama Menjadi persoal Persaudaraan Setiati Terhati Dan perkembangannya Hingga saat ini Menjelang satu abad Persaudaraan Setiati Terhati ini Monggo Mas Bagus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Saya bercerita ini Berdasarkan Apa yang disampaikan oleh Mas Tarmaji Kepada saya Dan sehingga menjadi Kewajiban saya Untuk menyampaikan pola Kepada saudara-saudara yang Lain Jadi Banyak Dulur-dulur itu Sudah-sudah yang datang Kepada POAN Kebetulan saya berkesempatan Bertemu dengan saya Pertama kali saya tanyakan adalah Menurut Pancendengan Nisa Terhati ini apa? Apakah pakuron Apakah organisasi Atau pasat Dari situ Banyak Pendapat yang muncul Sehingga Biasanya langsung Saya sampaikan Ayo Kita samakan frekuensi dulu ya Biar sudut kita Sudah pandang kita sama Nisa Terhati Tahir tahun 1922 itu Berbentuk apa? Berbentuk perbuah Purni Jadi Saat itu Mungkin Mungkin Ini kan ada Yang Harjo ini kan Tokoh pergerakan Tokoh syarikat islam Beliau Merasa terpanggil Untuk menjadikan Pencah sholat ini Sarana untuk Bergerak melawan Pencah jahat Dari situlah Beliau mengembangkan Pencah sholat ini Satu Memang Bentuknya adalah Pakuron Murni Pakuron Murni Dan baru pada Juli 48 Berubah menjadi Tanda kutip Organisasi Kenapa Saya sampaikan Tanda kutip Dulu Mas Tarmaji Menyampaikan Bahwa Saya terhati itu Tanpa Organisasi pun Jars Tidak ada Masalah Nah Mungkin Ada banyak Yang protes Terhadap Sikap Seperti itu Pernyataan Seperti itu Karena itulah Mari kita Kupas Sebenarnya Saya terhati ini Apa Kalau dikatakan Organisasi Awal berdirinya Dalam Terus Sekarang Apa Organisasi Tokoh Kenapa Disampaikan Bahwa Organisasi itu Adalah Sekedar Syarat Bentuk lahir Kenapa Saya sampaikan Tanpa Organisasi pun Disaterati Jangan Jadi inilah Ajaran Disaterati itu Yang kadang Orang tidak Paham Jadi Disaterati ini Kalau mau Melihat secara Utuh Di Muka Dima Sudah Disebutkan Semua Bahwa Yang pertama kali Adalah Di Muka Dima Alinnya pertama Kalimat pertama Adalah Bahwa Sesungguhnya Hakikat Hidup itu Berkembang Berkodrat Iramanya Masing-masing Menuju Ke kesempatan Artinya Apa Disaterati Yang dibangun Adalah Kesadaran Bahwa Manusia lahir Itu tidak bisa milih Baik suku Agama Ras Atau golongan Kita tidak bisa milih Mungkin Mas Hanam sendiri Lahir di Ponorogo Apakah pernah milih Lahir di Sebagai orang Ponorogo Kan tidak Tidak Jadi Artinya apa Disaterati dipahamkan Bahwa Kita lahir dari orang tua Siapa Lahir di mana Dalam bentuk fisik Seperti apa Kita tidak bisa Tetapi Kita sama-sama Lahir ke dunia ini Atas ganda Allah SWT Sang Becip Karena itulah Disaterati Pendidikan pertama Adalah Penghargaan Adanya keberagaman Penghargaan Ada keberagaman Berarti harus Menghargai Satu sama lainnya Menghargai Perbedaan yang ada Jadi meskipun Kita berbeda-beda Sebenarnya Adalah Salah Desa Tratipula Kita diajak Kemudian Di Muka dimasuk Sudah dijelaskan Bahwa apa yang dicari Sudah menyelinap Dilubuh hati Tetapi mereka Tidak Nah Dialinap Berikutnya Disebutkan Setia hati Sadar Meyakini akan Hagi-hagi Itu Dan akan Mengajak Setiap warganya Menyingkap Tapir Selebuh Hagi Nurani Dimana Semudara Itu Pertanyaan Yang dicari Di dalam hati Ini apa sih Yang dicari Adalah Rasa Ayam Rasa Bahagia Apakah Dengan Pangkat Yang tinggi Kita akan Bahagia Belum Tentu Pangkat Ada Masanya Kalau kita Ngomong Kekayaan Ada Masanya Juga Kekayaan Kalau kita Ngomong Kecantikan Atau Ketambanan Kalau usia lanjut Juga itu Tidak ada Artinya apa Ayam Atau Rasa senang Yang bahagia Seperti apa Nah Maka di alinia Berikutnya Dijelaskan Ternyata 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 Rasa Rasa Ayam Rasa Senang Rasa Bahagia Itu Kalau kita Dekat Dengan Sang Pencipta Setia Hati Sadar Meyakini Akan Haki Kiayati Itu Dan Akan Mengajak Setiap Varganya Menyingkap Tapir Selubung Hati Nurani Dimana Sang Mutiara Hidup Sang Mutiara Hati Apa Nah Yang dimaksud Adalah Sang Pencipta Yang Ada Bersemayam Di diri kita Otomatis Kita pun Harus Bersifat Bertindak Bertingkah Laku Sesuai Dengan Sifat Sifat Allah Sifat Sifat Sang Pencipta Terutama Sifat Rohman Dan Rohim Atau Jintat Kasih Nah Kepada Siapapun Kepada Sesama Maupun Kepada Alam Semesta Makhluk Sang Pencipta Lain Ini Kalau Orang Jawa Nanti Ditarik Adalah Memayu Rahim Bahwa Otomatis Kalau Kita Mendekat Kepada Sang Pencipta Kira-kira Kuncinya Mendekat Kepada Sang Pencipta Kuncinya Adalah Jujur Jujur Kepada Hati Setia Kepada Hati Nurani Berbohong Sireng Bersikap Dole Memboah Aniaya Kepada Yang Lain Kita Tidak Akan Ketemu Jadi Kurang Lebih Seperti Itulah Karena Itulah Makanya Kalau Ada Yang Pertanya Apakah Yos Sata Tepak Guron Organisasi Atau Persaudaraan Saya Tanya Ada Yang Pelatih Di Sini Kalau Ada Yang Datang Ke Sya Tanya Oke Yang Pelatih Panjenan Diberi SK Tidak Kok Mau Tidak Dibayar Tidak Tidak Dibayar Tidak Punya SK Kok Mau Tanggung Jepnya Besar Tanggung Jepnya Besar Kalau Ada Papak Pada Adik Adik Pertanya Pengabdian Mas Nah Munculnya Rasa In Mengabdian Dari Mereka Terus Mereka Ratanya Jawab Dari Hati Pertanya Terus Siapa Yang Menggerak Jadi Siapa Yang Menggerak Hati Kita Sehingga Mau Berbuat Bagi Orang Lain Membagikan Ilmu Kepada Orang Lain Tanpa Ada Paham Bersyata Jadi Artinya Disini Mereka Diam Jadi Disini Artinya Mereka Baru Ternyata Yang Menggerakkan Hati Ini Adalah Allah S.W. Gitu Akhirnya Saya Kembalikan Kiro Kiro Nek Satu Hati Tidak Ada Jendangan Akan Berhenti Melatih Atau Tetap Melatih Berarti Tidak Ada Organisasi Tidak Ada Masalah Tetap Melatih Jadi Ada Kekuatan Besar Kenapa Isyat Rati Menjadi Besar Bukan Karena Organisasi Isyat Rati Di Awal Pendiriannya Bukan Berbentuk Organisasi Parguran Parguran Murni Arti Apa Kekuatan Yang Lebih Besar Ini Adalah Kehendak Allah S.W. Kehendak Sang Pencipta Untuk Menyampaikan Nilai-nilai Persaudara Nilai-nilai Penghargaan Nilai-nilai Penghargaan Kepada Perbedaan Bahwa Sebenarnya Kita Ini Semua Ada Karena Kehendak Allah S.W. Kehendak Sang Pencipta Karena Itulah Kepada Siapapun Kita Harus Berbaik Kepada Siapapun Kita Harus Bisa Menempurkan Persaudara Jadi Kalau Kemarin Beberapa Media Dipotong Dikatakan Bagus Mau Mendirikan Mengembalikan Kepada Pak Buron Bahkan Dikatakan Bagus Masih Belajar Saya Hanya Tersingin Sajalah Ya Nggak Bapak Alhamdulillah Saya Mendapatkan Guru Yang Baik Teman Diskusi Yang Baik Yang Terbuka Yaitu Mas Tarman Dari Situlah Ini Yang Saya Sampaikan Bahwa Ada Kekuatan Besar Desa Terate Yang Melintasi Sekat Batas Derajat Derajat Dunia Dan Ini Tidak Dipunyai Oleh Yang Lain Tidak Dipunyai Oleh Yang Sering Saya Sampaikan Coba Sebutkan Yang Mana Yang Yang Selahnya Perburuan Organisasi Mana Yang Bisa Seperti Esat Hanya Gara Gara Ucapan D Titip Esat Kembang Tapi Ternyata Dampaknya Luar Artinya Apa Bahwa Esat Hati Ini Memang Lahir Gumbuh Dan Besar Digendaki Oleh Masyarakat Karena Penghargaan Kepada Sesama Dan Allah Subhanahu Rito Dengan Jadi Kita Kita Usah Mengorganisasi Karena Kadang Yang Sifatnya Lahiriah Ini Justru Akan Membuat Sekat Akhirnya Rasa Persaudaraan Ini Hilang Contoh Ini Gisat Rati Hari Ini Sedang Menderima Ujian Tapi Kalau Saya Pribad Yang Menyampaikan Kita Hanya Perbedaan Sudut Pandang Di Satu Sisi Ngomong Adalah Organisasi Di Satu Sisi Ngomong Ajaran Kalau Saya Pribadi Karena Saya Mendapat Dari Mas Tar Maji Saya Sampaikan Saya Pilih Ajaran Cara Tadi Tanpa Organisasi Menisah Terhati Tetap Tunggu Tetap Hidup Karena Ini Ganda Allah Subhani Jadi Persaudaraan Ini Harus Kita Letakkan Di Atas Sendiri Bukan Organisasi Saya Dengan Mas Anam Tidak Akan Ngomong Kita Bersaudara Karena Adik ART Tidak Tapi Persaudara Panjangan Orang Esa Ya Sudah Selesai Panjangan Setia Hati Saya Setia Hati Tidak Mungkin Saya Membohongi Mas Anam Ibarat Dompet Saya Copet Mas Anam Ada Dompet Saya Copet Kita Saudara Tidak Tetapi Kita Saling Menghargai Mas Anam Saudara Saya Otomatis Saya Harus Menghargai Mas Anam Menghargai Siapapun Itulah Isatral Nah Inilah Yang Harus Kita Samprakan Bahwa Ada Nilai Yang Lebih Besar Ada Sesuatu Yang Kekuatan Yang Lebih Besar Dibanding Hanya Segedal Organisasi Jadi Kalau Dikatakan Dipotong Bahwa Islahnya Bagus Mau Nah Islahnya Membubarkan Organisasi Segala Macem Yang Saya Samprakan Disitu Kan Pemisalan Di Di video Itu Yang Bredar Itu Dan Itu Tidak Dipotong Secara Lengkang Kalau Dipotong Lengkap Tidak Akan Menimbulkan Multitafsir Memang Dipotong Untuk Menimbulkan Multitafsir Itu Saya Senyum Saja Jadi Intinya Yang Saya Sampaikan Adalah Sebenarnya Bahwa Kita Dalam Membina Persaudaraan Disa Terhati Ini Bukan Karena Adi Bukan Persaudaraan Berdasar Adi Arti Bukan Tapi Temu Rose Itu Disitu Bukan Temu Rose Karena Adi ART Karena Tanpa Adi ART Pun Kita Akan Tetap Nah Ini Yang Pengen Saya Kedepan Karena Kenapa Kalau Sekarang Ini Ada Perbedaan Sudut Pandang Habis Itu Kita Selesaikan Secara Organisasi Berarti Organisasi Semua Harus Kumpul Dan Mohon Maaf Belut Teru Capeng Semua Ini Sudah Kumpul Dan Sudah Mengambil Kesepakatan Berani Karena Benar Takut Karena Sah Dan Dulu Sudah Kumpul Dan Mudah Berkesepakatan Harus Kita Hargai Saya Pun Sering Sampaikan Saya Bukan Peserta Paruh Dan Kesepakatan Paruh Sudah Dikuat Oleh Dulur Dulur Yang Kita Percaya Menjadi Perwakilan Kita Hadir Dalam Paruh Jadi Kalau Dikatakan Bagus Memerubah Ke Pak Buron Kalau Ada Pak Buron Ngapain Ada Kalau Kita Ngomong Secara Hukum Sudah Diputus Oleh Pengadilan Selesai Sudah Terus Apa Yang Bisa Menyelesaikan Dari Perbedaan Sudut Pandang Ini Kembali Kepada Ajaran Kembali Kepada Ajaran Itu Maksudnya Apa Kembali Kepada Nilai Nilai Persaudara Bahwa Inilah Yang Membesarkan Isyaterati Yang Membuat Isyaterati Berkembang Menjadi Besar Ngeremboko Seluruh Nusantara Ini Dasyatnya Persaudara Dan Persaudara Muncul Kenapa Karena Ini Memang Dikehendaki Oleh Allah Subhanallah Tuhan Yang Malah Jadi Isyaterati Lintas Suku Agama Ras Atau Kolom Dan Isyaterat Termasuk Yang Menyatukan Dengan Nilai-nilai Penghargaan Terhadap Kebinekaan Penghargaan Kepada Keberatan Dan Ini Tidak Dipunyai Dan Semoga Yang Kalian Akan Meniru Isyaterati Jadi Kalau Kita Paham Mukaddimah Dialinia Terakhir Itu Disebutkan Sekedar Sarat Bentuk Lahir Disusunlah Organisasi Persaudaraan Seti Hati Teratih Sebagai Ikatan Antara Saudara Isyaterati Yang Bergawai Sebagai Pembawa Dan Pemanjar Cita Dan Di Buku Penjelasan Dari Pak Tarsono Salah Satu Penggagas Kongres Pertama Di Bilangbangun Ini Menyampaikan Bahwa Organisasi Itu Bukan Hal Yang Prinsip Bahwa Isyaterati Pernah Berkembang Tanpa Organisasi Sehingga Kalau Organisasi Akan Membuat Kegaduhan Ya Sementara Tanggalkan Betulan Kita Tidak Usah Ngomong Organisasi Kita Ngomong Kepada Ajaran Yaitu Persaudara Jadi Sebagai Sesama Saudara Ya Ayo Kita Kumpul Ayo Kita Ngobrol Sebagai Sesama Saudara Esa Kalau Ini Nanti Ketemu Bisa Ngobili Bareng Insya Allah Ini Akan Jadi Lebih Baik Seperti Yang Kita Ketaui Apakah Pernyataan Mas Bagus Terkait Organisasi Dan Persaudaraan Dan Ajaran Itu Tadi Bagi Dulur Dulur Yang Sementara Ini Ada Di Lingkaran Dinamika Yang Karni Maksud Mungkin Juga Bisa Menanggalkan Sementara Dari Jalur Garis Organisasi Sehingga Kita Berbicara Dari Hati Ke Hati Secara Persaudaraan Sehingga Akan Menempaskan Semua Permasalahan Ini Mungkin Demikian Garis Persaudaraan Insya Allah Seperti Itu Karena Itu Sejak Awal Saya Selalu Nyampaikan Bahwa Ayo Kumpul Permasalahan Ini Hanya Bisa Dikurai Jika Kita Ketemu Karena Kita Persaudaraan Itu Temu Rosé Kalau Tidak Pernah Ketemu Tidak Pernah Ngopi Bareng Bagaimana Akan Ketemu Bagaimana Akan Ketemu Rosé Ketemu Rosé Ketemu Secara Fisik Beda Antara Kita Ketemu Secara Virtual Dengan Ketemu Fisik Itu Dan Apa Yang Saya Sampaikan Selama Ini Itu Hanya Meneruskan Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Master Mas Bahwa Nanti Jika Saat Timbul Gegaduan DSA Terhati Kembalikan Kepada Ajaran Kembalikan Ke Ajaran Apa Maksudnya Persaudaraan Jadi Kita Kembali Ke Persaudaraan Insya Allah Itu Akan Terhati Tapi Kalau Selama Belum Ketemu Tidak Akan Terhati Dan Kita Harapkan Allah S.W.T Berkenan Membuka Hati Para Warga Esat Rati Agar Nyambung Kembali Rosoh Ketemu Rosoh Jadi Itu Yang Bisa Saya Hanya Meneruskan Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Para Mendahul 26 Tahun Sejak Berdiri 1922 Hingga 1948 Esat Rati Adil Perguruan Hingga Akhirnya Berubah Pada Tahun 1948 Itu Sebagai Organisasi Ini Sebuah Pencerahan Bagi Kita Semua Setul Reset Rati Sehingga Dalam Penyelesaian Dinamika Yang Sedang Berkembang Saat Ini Mungkin Kita Kembali Ke Ajaran Tanpa Meninggalkan Organisasi Sebagai Allah Untuk Menjalankan Roda Organisasi Jadi Perlu Diingat Organisasi Ini Hanya Tata Administrasi Dalam Penyelesaian Kasus Ini Tanda Usah Ngomong Nanti Kita Ketemu Sebagai Saudara Setelah Itu Ayo Kita Top Barang Terima